Inilah potongan video yang diunggah di salah satu aplikasi media sosial berdurasi 34 detik yang menjadi viral karena dua orang penyanyi disawer oleh salah seorang undangan. Video menjadi viral dan menuai hujatan karena tempat penyawar artis masih berada dalam lingkungan langgar atau musola. Dalam video juga tertulis penyawar merupakan salah satu oknum anggota DPRD Banjar dari Partai Gerindra berinisial MS. Dari penelusuran lokasi pengambilan video diduga berada di langgar Alfalah Jala Martapura Lama, Desa Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat. Saat dikonfirmasi mengenai aksi tersebut, Ketua DPC Partai Gerindra Muhammad Rofiki menjelaskan, kendati wajahnya tak terlihat jelas dalam video MS disebutkan mengakui perbuatannya lantara terpancing karena didatangi artis. Saat ini ia sedang diminta keterangan dari pengurus partai. Saya melihatnya ini dari sisi yang lain. Tidak membela teman sebenarnya, cuman begini. Saya sudah konfirmasi kepada yang bersangkutan, yang bersangkutan bukanlah yang mengatakan acara tersebut. Tetapi yang bersangkutan diundang pada saat itu ke acara hajatan warga. Yang kebetulan pada saat itu ada acara dangdutan. Nah, karena si anggota fraksi saya ini orangnya agak-agak ramah, maka dia setelah duduk di masjid itu, katanya penyanyi yang datang tau dia. Jadi bukan acaranya itu di samping masjid, tetapi penyanyi itu yang mengarah ke sana. Di situ ada pembakal juga katanya dia. Dan kita melihatnya ini ya mudah-mudahan lah ini tidak terjadi lagi. Karena angel kameranya itu sebenarnya pas kan di masjid. Padahal acaranya itu bukan di masjid, acaranya itu di rumah warga. Nah ini ada sikap dari kita? Oh tentu, Gerindra sudah hari ini kalau tidak salah yang bersangkutan sudah diminta klarifikasi oleh DPD. Sementara itu dari keterangan yang dihimpun, video yang beredar direkam pada 19 Maret 2023 pada acara Pesta Perkawinan Warga Setempat. Tardasi Tompulta TV Martapura